Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Musalli'ala Muhammad wa'ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh Muhammad dan apa yang diajarkan oleh beliau kepada kita selama ini Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Hari ini saya akan bacakan dulu riwayat dari Imam Ali yang dituliskan dalam Nurus Sakolen, jilid 2 halaman 358 hadis ke-90 yang ada juga dalam kitab Mizanul Hikmah, karya Allahyarham. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam bab tentang iman ya. Dalam iman, bab tentang iman. Ya. Ya. Nanti dalam bab tentang iman itu ada tentang mu'min ya. Karena biasanya di kitab itu dicari dengan dari huruf alib ya. Alibba dan seterusnya. Jadi ini tentang iman ya. Saya ambil dari Encyclopedia Mizanul Hikmah yang diterbitkan Nurul Huda ya. Jadi ini versinya sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ini akan mempermudah kita semua untuk mempelajarinya. Dan tidak ada alasan buat kita untuk tidak mempelajarinya. Ini adis ke-601 di kitab ini. Dari Imam Ali Salamullah Alaih. Walam yukhel. Ardohu min alimin bimayah taju ilaihil khaliqoh. Dan dia dalam burung Allah tutup burung. Tidak mengosongkan buminya dari alimin. Ya. Dari orang berilmu. Yang dibutuhkan oleh makhluknya. Wa muta'alimin ala sabilin najah. Dan seorang muta'alim atau pengajar. Ya. Menuju jalan keselamatan. Mereka itu adalah orang yang jumlahnya sedikit. Atau bisa dimaknakan juga jumlah mereka sangat sedikit. Ini mungkin lebih tepat ya. Jumlah mereka sangat sedikit. Ula'ika humul akolluna adada. Wa kot bayanallahu zalika fi umamil ambiyak. Dan Allah telah menjelaskan hal itu dari kalangan umat-umat al-ambiyak para nabi. Waja'alahum masalah liman ta'akhor. Dan menjadikan mereka sebagai masalah perumpamaan bagi generasi yang akhir atau generasi berikutnya. Mislu kolihi fi kaum minuh. Sebagaimana firmannya tentang kaum Nuh. Wa ma'amana ma'ahu illa kolil. Dan tidak beriman bersamanya kecuali sedikit. Ya. Ini bisa dilihat di Qur'an Surat Hud ayat 40. Wa ma'shala'ala Muhammad wa'an. Kita semua merasa sebagai murid Allahyarham Ustaz Jalaluddin Rahman. Yang kita peringati rikhlahnya dua tahun ini. Beliau dengan seluruh keluasan ilmunya. Kedermawanan lahir dan batin dan kedermawanan ilmiahnya luar biasa. Dalam membatikan seluruh hidupnya. Untuk menyebarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Terkhusus adalah ilmu jalan menuju Allah. Rutu Allah. Jalan menuju kanjeng Nabi Muhammad. Rutu Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan Rutu Ali. Jalan menuju Ali dan Naima al-Maksumin alaihi wa sallam. Namun demikian melewati keragaman jalan dan kekayaan ilmu dari berbagai bidang. Tidak hanya ilmu agama dari kalangan Ahlul Bait alaihi wa sallam. Tapi juga ilmu-ilmu agama dari kalangan Ahlul Sunnah wal Jamaah. Tidak hanya ilmu fikir tapi juga ilmu akhlak. Ilmu tasawuf. Dan usul fikir, usul udin dan berbagai ilmu-ilmu lain. Dan tidak hanya itu tapi juga sains modern. Mulai dari psikologi, neurologi, sosiologi, political science dan filosofi. Ini dengan keluasan yang sungguh menakjubkan. Ya Allah kami bersaksi atas itu semua. Dan gabungkan beliau beserta Bunda Eskartini. Ma'asulihin, ma'amuhammadin, wa'alihitohlin, wa'amasyuhadah. Luaskan kuburnya. Sampaikan salam kami kepada beliau berdua. Dan gabungkan kami kelak dalam bendera kecintaan pada Amiril Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik bahwa setelah hadis ini pada hadis 602 dari Imam Aswatiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dikutip alwayarham ayatullah Muhammad al-Raih sahri. Dari Al-Kafi Juz 2, halaman 242, hadis pertama. Dari Al-Imam Aswatiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'minatu a'asu minal mu'min. Mu'min wanita itu lebih mulia ketimbang mu'min. Wal mu'minu a'asu minal kibrit. Dan mu'min pria itu lebih mulia ketimbang al-kibrit. Al-Kibrit. Kurang ya. Wal mu'minu a'asu minal kibrit. Al-Akmar. Dan mu'min pria itu lebih mulia ketimbang al-kibrit. Al-Akmar. Am-Mas Murni. Faman ro'aminkumul kibrit al-Akmar. Siapakah diantara kalian pernah melihat al-kibrit al-Akmar? Al-Akmar. 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 Seolah-olah bagi saya dan bagi murid Allah Ya Rahulah Ustaz Jalal dan Bunda Eskardini ini. Dua riwayat ini yang berjejer ya di kitab Muhammad Wai Syahri ini. Mengingatkan kita akan Ustaz Jalal dan Bunda Eskardini. Kita ketahui akhlak mereka berdua yang demikian dasar. memberikan teladan agung bagi kita semua. Kita semua juga harus berhati-hati memuliakan istri-istri kita. Memuliakan anak-anak wanita kita. Karena disini jelas ya. Al-Mu'mina itu mu'min wanita itu asuminal mu'mina. Lebih mulia ketimbang mu'min pria. Al-Mu'ma soleh ala Sayyidina Muhammad wa Ali Sayyidina Muhammad. Jadi hati-hati menafsirkan Ari Jaluh Tawamuna Alam Nisa. Barangkali karena laki-laki itu dikarunia kekuatan fisik dan kemampuan untuk menaklukkan dunia lebih besar. Ini ada potensi-potensi yang lebih lemah dari diri kita dalam hal spiritual. Sehingga kalau kita melihat sebagian kisah-kisah agung ini yang turun pada para wanita seperti Sayyidah Fatimah Sahara salam mula alaiha. Sayyidah Maryam salam mula alaiha. Sayyidah Siti Asia salam mula alaiha. Ya. Sayyidah Khadijah. Saya, dan ibunya Nabilah Musa salam mula alaih. demikian dasarnya ini perlu pendalaman lebih lanjut ya bagaimana seperti yang masuk akal laki-laki dan perempuan itu sederajat jangan saling mengatakan aku lebih tinggi dari dirimu genderku lebih tinggi dari dirimu ini hal yang tidak masuk akal karena tidak ada yang lebih mulia siapapun dari Syahidah Sahra kecuali suaminya dan ayahnya salamun alaikum jadi dengan adanya Syahidah Fatimah Sahra Syahidah Zainab Al-Kubro Syahidah Khadijah salamun alaikum dan banyak wanita-wanita suci dalam Islam ini kita tidak boleh berpendapat bahwa laki-laki ini lebih utama ketimbang wanita sebaliknya pun seperti itu para wanita juga harus berhati-hati ya karena menjadi mu'minah sejati ini susah karena kalau betul-betul menjadi mu'minah sejati itu a'azumina mu'min mereka bisa menjadi lebih utama lebih mulia ketimbang seorang mu'min ketimbang suaminya sendiri kemudian kita doakan istri-istri kita anak-anak perempuan kita bersama Syahidah Syahir salamun alaikum kelak-kelak menolong kita semua wa'amashu'ala mu'minah wa'amashu'ala mu'minah ya ini dua hadis ini mudah-mudahan bisa menjadi penghibur kuat kita dan menjadikan kecintaan kita kepada kedua guru kita itu pura tuluyun sesuatu yang terus mengembang air matanya dalam air mata kita yang kita pelihara sampai kita bertemu Allah dalam keadaan meneladani teladan akum dari kedua guru kita tersebut kudasal syirahumah dan guru-guru kita yang lain bagi mereka semua al-fatihah tasbih salam awam masalah ya saya akan bacakan beberapa yang saya kutip dalam buku Hikmah Maulid Nabi ini buku ini Hikmah Maulid Nabi ke-42 sumbernya dari Sunan At-Tirmizi just 4 halaman 518 hadis nomor 2377 jadi ini sumber dari al-hadis besar halusunah wal-jamaah yang termasuk dalam kutu kusita jadi diriwayatkan dari Abu Mama bahkan Nabi bersabda Tuhan ku telah menawari ku untuk menjadikan tanah mekah sebagai emas aku menjawab aku tidak mau wahai Tuhan ku justru aku ingin sehari kenyang dan sehari lapar atau beliau mengucapkannya tiga kali atau seperti itu sebab jika aku lapar maka aku merendahkan diri kepadamu dan mengingatmu dan bila aku penyang maka aku bersyukur ini demikian dasar kemudian masih dalam dari kitab yang sama ini dari hadis diwayat muslim hadis ke 2704 termasuk mutafak termasuk utubusita yang paling terkenal setelah Al-Bukhari Sokhir Al-Bukhari adalah Sokhir Muslim pada suatu hari pada suatu saat ketika Umar bin Khotab melihat keadaan mengganjang Nabi s.a.w. di rumahnya ia menangis Nabi s.a.w. bertanya kepadanya apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Ibn Khotab Umar menjawab wahai Nabi Allah bagaimana aku tidak menangis melihat bekas tikar pelepah kurma di tubuhmu dan hanya ini simpanan yang ada di rumahmu sementara Raja Romawi dan Persia berada di dalam istana dengan makanan buah-buahan dan sungai-sungai padahal engkau adalah Nabi Allah dan kekasihnya Nabi s.a.w. berkata wahai Ibn Khotab tidaklah engkau ridho akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka umur dunia dan dunia untuk mereka Muhammad s.a.w. Muhammad s.a.w. Muhammad s.a.w. Tuhan s.a.w. Tuhan s.a.w. Tuhan s.a.w. Tuhan s.a.w. Tuhan s.a.w. riwayat-riwayat yang saya pilihkan untuk dibaca hari ini dari kitab Hidmat Maulib ini memang menunjukkan masih tetap dalam bahasan raja kita bahwa langkah pertama untuk menuju walayah menurut Allah Yarkham Musa Jalal yang sesuai dengan kitab Risalah Al-Walaya dari Toba Toba'i yang beliau tulis pada bab satu dari Risalah Al-Walaya itu adalah melepaskan diri berpaling dari cinta dunia berpaling dari cinta dunia kemudian berikutnya dari Makarimul Akhlak just satu alaman tujuh puluh sembilan artis nomor seratus dua puluh empat atau Ibnu Subha Al-Kharoni Tuhaful Hukul just satu alaman patrunan Aus bin Kuli Al-Ansari datang menemui Nabi S.A.W. dengan membawa sebuah wadah yang berisi madu dan susu Nabi S.A.W. enggan untuk meminumnya sambil bersabda Dua jenis minuman tetapi tetapi tidak mengharamkannya Melainkan aku ingin bersikap tawadu kepada Allah karena Allah Fa'inna mantawato alillah rofa'ahulloh maka sesungguhnya orang yang tawadu karena Allah atau kepada Allah maka akan diangkat oleh Allah maka Allah akan mengangkat jadi demikian dasar kelembutan kanjeng Nabi S.A.W. kedetilan kanjeng Nabi S.A.W. keawasan kanjeng Nabi S.A.W. sehingga minum campuran dua hal itu yang kalau buat kita sekarang sangat malah sangat kita nikmat ya apakah kopi susu atau teh susu bahkan sampai campurnya sepuluh dan lain-lain dan kanjeng Nabi S.A.W. sudah menegaskan beliau tidak mengharamkannya jangan kita sekali-kali mengharamkan tapi bagi beliau sendiri tingkat keawasannya sangat menakjubkan untuk menjaga ketawaduan pada Allah beliau memilih yang lebih utama dan mereka yang bertawadu pada Allah dalam pengertian ini sampai taraf menjaga mana makan dan minumnya betul-betul secukupnya pada taraf yang tidak bisa kita bayangkan maka Allah akan memuliakannya demikian berlaku pada seluruh cinta dunia yang lain semakin kita tidak mengukur sesuatu berdasarkan megahan dunia insya Allah Allah akan makin mengangkat kita menuju kedekatan pada para kekasihnya dan kedekatan padanya berikutnya dari Imam Muhammad Al-Bakir Salam Allah yang kali ini dari Al-Kafi area Muhammad Al-Kulayni ini adalah kitab hadis dari Masjad Al-Ul-Bait Al-Ali Salam Juz 8 halaman 129 halaman hadis nomor 100 atau Biharul Anwar Juz 16 halaman 277 dirayakan bahwa Imam Muhammad Al-Bakir Salam Allah berkata kepada Muhammad bin Muslim Wahai Muhammad mungkin engkau mengira bahwa Rasulullah Sallallahu Al-Ali wa'aliyah kenyang dengan memakan roti selama tiga hari berturut-turut dari semenjak Allah mengutusnya sampai menjemputnya nah ini menarik ya karena Anba Asahullah ya jadi ini terkait dengan rajab apalagi ini hari-hari terakhir bulan rajab atau ini sudah siapa ini ini betul-betul mendekati 27 rajab ya mul maf'at jadi disini yang digunakan Imam Muhammad sallallahu alaih semenjak yamul maf'at semenjak Allah mengutusnya yang kalau menurut keyakinan atau para ahli sejarah Al-Uqat Al-Uqat itu terjadi pada 27 rajab dan ini beririsan dengan yang disebut oleh masjab para ahli dari kalangan masjab Al-Uqat sebagai persiwa Israq Mi'raj 27 rajab itu nah kemudian Imam Muhammad al-Bakir sallallahu alaih itu sendiri menjawab law Allah tidak demi Allah beliau tidak pernah kenyang dengan roti selama tiga hari berturut-turut dari semenjak Allah mengutusnya sampai menjemputnya jadi dari Yomul Ma'ath itu ya sampai wafatnya beliau beliau melakukan hal itu bukan karena tidak memiliki makanan yang akan dimakan karena kadang-kadang beliau memberikan hadiah kepada seseorang sebanyak 100 hektar umta Allah Masjab Allah terus untuk apa beliau melakukan tentu untuk suatu keutamaan terbentuk barangkali memang beliau selalu menjaga hidup tidak hanya mencintai orang miskin tapi hidup saking cintanya pada orang miskin dan tahu bahwa kefakiran dihadapan Allah itu lebih utama ya menyayangi orang miskin menyayangi bukoro dan hidup secukupnya seperti mereka hidup dan tidak selalu kenyang seperti orang miskin itu hidup ini lebih utama dihadapan Allah barangkali seperti itu ini tolong diinterpretasikan masing-masing saking agungnya saya tidak merasa mampu sedikitpun untuk meninterpretasikannya sebenarnya tapi yang jelas rewajah seperti itu antara bagian lain kitab ini menuliskan Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabiullah Musa salam mula alaih sebagai Nabi karena Allah mengarahkan pandangannya ke bumi dan Allah tidak menemukan yang lebih tawaduk ketimbang Nabiullah Musa salam mula alaih demikian juga kanjeng Nabi salam ketawa doanya tidak bisa dibayangkan dalam Al-Mahasin justru alaman 233 Imam Muhammad Al-Bakir salam diriwayatkan bersabda karena Rasulullah salallahu alaih wassalam yakulu aklal abad wa yazrisu jalsat al abad wa kana yakulu alal khadid wa yanamu alal khadid ya Rasulullah salallahu alaih wassalam makan seperti layaknya seorang Buddha dan duduk juga seperti layaknya seorang Buddha dia makan dan duduk di atas tanah awam masyarakat ala muhammad wa ali muhammad ya kemudian dari bukhori dan muslim mutafak alaih ini dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa beliau berkata kana Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wassalam ajwa dan nas nabi salallahu alaih wassalam adalah orang yang paling termawan dan seterusnya akan saya bacakan bahasa indonesianya supaya lebih cepat bahkan paling termawan pada bulan ramadhan ketika malaikat Jibril alaih salam menemuinya Jibril alaih salam menemuinya setiap malam pada bulan ramadhan untuk mengajarkan Al-Quran padanya sungguh Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wassalam lebih termawan dalam berbuat kebaikan daripada angin yang berhembus lebih termawan dalam berbuat kebaikan daripada angin yang berhembus kemudian dari Biharul Anwar Juz 69 halaman 48 ada juga di Mustadra Kalwasail Juz 10 halaman 318 dalam buku ini saya bacakan bahasa Indonesianya saja bagi yang ingin bahasa Arabnya bisa dilihat di buku ini gratis di playstore tinggal download pada hari kiamat orang-orang miskin dari umatku berdiri dan memakai pakaian hijau nah ini menarik ini orang-orang miskin yang ditekankan beliau lambut mereka dijalin dengan mutiara dan yakut dan di tangan mereka ada tongkat dari cahaya mereka berbicara di atas mimbar-mimbar lalu para nabi lewat di depan mereka sambil berkata mereka adalah para malaikat dan para malaikat berkata mereka adalah para nabi namun mereka dalam burung orang-orang miskin itu tutup burung berkata kami bukan malaikat dan bukan pula para nabi kami adalah sekelompok orang miskin dari umat nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam mereka ditanya dengan apa kalian mendapatkan kemuliaan ini mereka menjawab amal kami tidak banyak kami tidak rajin berpuasa dan tidak pula rajin sholat malam lainkan kami mendirikan sholat fardu lima waktu dan jika kami mendengar nama Muhammad salallahu alaihi wassalam disebut maka air mata kami berlinang hingga membasai didikan Muhammad salallahu alaihi wassalam barangkali disebut khusus oleh kanjeng nabi sallallahu alaihi wassalam ini menunjukkan keutamaan orang yang diuji dengan kemiskinan ini mungkin jika sabar dan tetap menjalankan amal-amal amal-amal yang fardu itu hatinya lebih lembut sehingga lebih sering menangis ketika mendengar nama kanjeng nabi salallahu alaihi wassalam dalam penderitaan mereka yang sangat mereka mungkin menangis di malam hari di siang hari sambil menyebut nama kanjeng nabi salallahu alaihi wassalam ya nabi salam alaikum dengan seluruh penderitaan perasaan papa perasaan kersisih yang dialami mereka tetap menyampaikan seruan cintanya pada kanjeng nabi salallahu alaihi wassalam atau mungkin mereka lebih lembut hati yang jelas mari kita ikuti nasihat dari Allah Ya Rahmat Sajaluddin Ahmad berdasarkan diskusi ya kalau ingin kita tidak dimurkai Allah dan diapekkan seluruh dosa-dosa kita cintailah bukorok dan masyak ini sebagaimana telah ditunjukkan kanjeng nabi salallahu alaihi wassalam cintanya pada mereka yang sangat luar biasa sehingga bahkan disebutkan secara khusus dalam riwayat ini keutamaan orang-orang miskin dari umat kanjeng nabi salallahu alaihi wassalam yang ketika disebut nama kanjeng nabi salallahu alaihi wassalam air matanya berlinam membasai bibi mereka kalau kita bertemu orang seperti itu kita harus dekati dan meminta wasilah baik salallahu alaihi wassalam nah the last but not least ini saya kutipkan dari riwayat ini menarik tapi sebelumnya saya memberikan komentar di buku itu banyakkan manusia ini suka berkumpul dengan orang kaya orang sukses para tokoh gubernur ya menteri pengusaha sukses dan tapi kita lihat doa kanjeng nabi atau sabda kanjeng nabi salallahu alaihi wassalam yang diriwayatkan dalam hadis rewati mizi juhus 4 alaman 499 hadis nomor 2352 Allahumma ahini miskinan wamibni miskinan wascurni dizum rotil masakin ya Allah hidupkanlah aku sebagai orang miskin dan matikanlah aku sebagai orang miskin dan kumpulkanlah aku bersama kolongan kaum miskin pada hari kian barangkali tidak rasional untuk mengatakan bahwa kita semua harus meminta pada Allah untuk tidak memiliki harta tapi saya wibadi lebih memaknakannya sebagai hati yang selalu miskin dan tahu bahwa semua harta itu bukan milik kita semua harta itu harus ditempatkan sesuai kehendak kanjeng nabi salallahu alaihi wassalam dan keluarga yang suci salam dimana itu harus diletakkan sesuai dengan kehendak Allah asya wa jala yang dicontohkan oleh para kekasihnya alaihi wassalam perasaan tidak memiliki apa-apa ini makin harus dijaga kalau Allah mengaruniakan kita harta dan kekayaan dunia yang lebih awam masalah Muhammad wa'ala wajib demikian para pemirsa ini adalah akhir dari seri rajaban kita dalam risalah walayah kali ini yaitu kembali menekankan apa yang dikatakan oleh alamah toba-tobai ini berujuk merujuk pada surat an-lajam ayat 29 dan 30 bahwa seseorang harus berpaling dari dunia dan berusaha berusaha untuk berpikir pada Allah sebanyak-banyaknya agar mencapai keselamatan agar bisa menempuh jalan malaya dan dari sana kita dalam empat kali ini empat kali kajian malam Jumat ini mencoba menggali ulang apa yang diajarkan oleh Allah Yarkham bahwa langkah pertama atau jiri pertama kekasih Allah itu adalah menghilangkan akar-akar cinta dunia dari diri kita yang caranya adalah jangan mengukur keberhasilan dari ukuran-ukuran duniawi tapi jadikanlah akbaru hamina ini bukan harta bukan pemilikan harta tetaplah berusaha untuk tidak memfokuskan diri kepada harta dan pemilikan duniawi keberhasilan duniawi tapi jadikanlah akbaru hamina itu amal ibadah dan perkhidmatan kepada sesama yang kedua kalau kita ingin menghilangkan akar-akar cinta dunia pada diri kita Allah yang berikan nasihat pada kita untuk menyayangi bukorok dan masyakit ini berdasarkan sebuah diskusi bahwa Allah akan mengabaikan sebagaimanapun besar dunia itu akan tidak diperdukut sebagaimanapun besar dosa-dosa kita tidak tidak akan diperdulikan Allah selama ada dilupu hati kita dilupu hati seseorang itu cinta bukorok dan masyakit dan dicontohkan oleh kanjeng Nabi s.a.w. bahkan sampai berperilaku pun beliau menghindari segala bentuk kemewahan dan hal yang berlebihan selalu menjaga ketawa Tuhan dan telah selalu berusaha menciptakan lisan asyid dikin fil akhirin seperti menulis kitab membangun rumah sakit membangun sekolah menanam pohon mengajarkan tutur kata yang baik pada anak berusaha berakhlak sebaik mungkin dengan ingin memberikan contoh teladan bagaimana hidup itu selalu bahagia supaya menyebar di kalangan sesama dan lain-lain intinya memfokuskan diri kita ada waktu-waktu dan tenaga yang kita dedikasikan untuk membuat lisan asyid fil akhirin agar kita bergabung dengan solehin dengan tiga hal itu mengikuti contoh dari kanjeng nabi salallahu alaihi wasallam dan keluarkan yang suci salam mudah-mudahan Allah menghilangkan cinta dunia sebersih-bersihnya dari diri kita sebelum kita kelak berjumpa dengan Allah awel masyarakat sa'idina muhammad wa ahli sa'idina muhammad marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majelis bagi nabi besar kanjeng nabi salallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci salam dan keturunannya dan para sahabatnya yang mulia dan meluhurnya yang suci salam dan para nabi para rasul salam 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 para wali para wasi salam para syuhada salam 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 pulau pada para ulama al-mukhissin al-muhibin bin muhammad bin wali ta'irin dan seluruh umat kanjeng nabi salallahu alaihi wasallam yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita terkhusus pada kedua orang tua kita mari kita sebut namanya masing-masing andai tolan kita anak istri kita guru-guru kita lebih khusus lagi pada suasana peringatan rekhlah alwayarham rumah usah jalan dan bu iskartini kita sampaikan pula sebaik-baik pahala majlis kita untuk mereka berdua pula kepada seluruh pecinta ahlul baik di Indonesia dan di dunia dan seluruh pemuslimin dan muslimat terkhusus juga pada Bapak Baharudin Bin Tangsi dan Bapak Haji Said Bin Zakaria dan seluruh para kekasih hati kita yang telah meninggalkan kita dan juga mudah-mudahan melalui majlis ini semua yang sakit disembuhkan Ya Allah Ya Salam Ya Ramna semua yang mempunyai hajat disampaikan hajatnya semua yang berhutang ditunaikan hutangnya semua yang sedang menderita diantaskan Allah dari penderitaannya Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur Allahumma ahni kula fakir Allahumma shfi'kula jai Allahumma shukukula urian Allahumma ghibayna kula madin Allahumma pari sangkuli makhub Allahumma ruda kula ghorif Allahumma fukh kula asif Allahumma asli kula fasid min umur muslimin Allahumma shfi'kula marid Allahumma suta kakwa nabi binat Allahumma khusni khalif Allahumma fiyan madina wanina minal bakar inna kala kudisa in khalir Allahumma salli ala muhammad wa'ali muhammad al-awalim wa'ali wa'ali muhammad al-akhirin wa'ali muhammad wa'ali muhammad al-malai al-a'la wa'ali wa'ali muhammad al-muhammad al-mursalin Allahumma a'ti muhammadan al-wasilat al-wasyar ufa wa'ad-darjad al-kabila Allahumma inni aman tubi muhammad wal-lam aroh al-atahrim niyaw mal-kiam atiro yata wa'ali subni sohbat wa'ali al-lam latih wa'ali 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 la'as ma'u ba'at hu'abada inna kala kulisya in qadir Allahumma fakama aman tubi muhammad wal-lam aroh wa'ali ni tin sinani waj Allahumma balik ruka muhammad anni tahiyyatan kasiratan wassalamah al-fatihah tasbikuh salawat awam wassalam wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh